Teman-teman, hari ini kita bakal buat klepon pakai tepung ketan, ketan putih yang kayak gini Kita pakainya itu yang untuk isi gula merah ya Kita pakai sebanyak 250 gram atau 25 sendok makan Untuk takaran persendoknya kayak gini, nggak terlalu munjung, nggak terlalu peres Kita pakai 25 sendok ya Selanjutnya, bahan yang lain ada 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam atau 1.4 sendok teh Lalu untuk cairannya, kita ada pakai 200 ml air hangat Ini hangat-hangat kuku, jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin Kemudian untuk perasanya, kita ada pakai perisa pandan atau pasta pandan Di sini saya memakai merek kupu-kupu Teman-teman bisa memakai merek lain kalau mau Atau tidak, kalau mau lebih sehat atau lebih wangi Bisa menggunakan endapan jus pandan asli Dari air hangat itu, di blender dengan daun pandan asli Kemudian disaring Tapi biar simpel, kita pakai aja perisa pandan yang semua orang pasti ada di rumah Nih, kita langsung aja memperkenalkan bahan-bahan yang lainnya Untuk bahan isian, saya memakai gula jawa atau gula aren atau gula merah Di sini kalian harus pakai yang bener-bener bisa disisir sampai halus Ini teksturnya halus gitu berpasir Bukan yang kayak batu beneran Kalau batu beneran itu nanti takutnya bocor, keras gitu Waktu kita masukin ke adonan pandannya nanti Kita langsung aja sisir gula merahnya menggunakan pisau Bisa lihat ya, gampang banget disisir Langsung halus Kayak gini lebih enak Lebih gampang Tapi memang kalau misalnya yang halus gini Dia memang agak sedikit mahal Paling mahalnya beda seribuan gitu Tapi dia nggak bakal bocor nanti Karena halus gitu teksturnya udah kayak adonan gitu Ini rasanya juga nggak pahit sama sekali Tetap manis Warna coklatnya juga coklat keemasan Bukan hitam gitu Potong sampai habis ya Kita sisir sampai halus kayak gini Waktu kita ambil dia tuh lembut Nggak keras Untuk taburannya Kita pakai kelapa parut Disini kelapa parutnya Kalian harus minta yang muda ya Cari yang muda Supaya tidak ada ari-ari kelapa yang masuk Ini cuma sedikit Karena saya mintanya yang muda Kemudian kita akan kukus Supaya dia lebih awet Kita kukus Kita kasih dulu sedikit garam Lalu kita aduk rata Menggunakan tangan yang bersih Yang bagian hitam-hitamnya bebas Bisa kalian buang dulu Kukus di kukusan dengan api yang besar Kukus selama 15-20 menit Dan ditutup ya dengan alas Oh iya Saat mengukus Kalian bisa tambahkan opsional Daun pandan Taruh disini Supaya dia lebih wangi Kalau mau lebih banyak Lebih bagus Tinggal kita kukus deh Dan tutup dengan kukusan Yang sudah diberi alas kain Supaya tidak menetes airnya Sekarang kita masuk ke step pembuatannya Siapkan baskom Masukkan 25 sendok makan Tepung ketan Tepung ketan putih Saya pakai medros brand Sebanyak 250 gram ya Masukkan semuanya Masukkan gula pasir Dan juga garam Masukkan air Air hangat yang tadi kita ukur 200 ml Atau sebanyak 30 sendok makan Masukkan secara perlahan Masukkan setengah dulu Kita tes dulu Sudah bisa dipulung atau belum Kalau kurang baru kita tambah Kita aduk menggunakan Bantuan sendok Aduk rata Pelan-pelan aja Kalau sudah setengah kalis Baru kita menggunakan tangan Biar cepat kalisnya Nah kayak gini masih kurang banget airnya Tambah lagi Ingat ya harus pakai air hangat Biar dia empuk Ini tanpa kapur siri aja Udah kenyal banget Jadi kita gak usah pakai kapur siri lagi Kalian gak harus menggunakan sendok yang aduknya Bisa pakai whisker Ataupun pakai sepatula Aduk ke seluruh bagian Sampai tidak ada lagi tepung yang tersisa Kalau kalian khawatir Terlalu lembek Kalian bisa tambahkan tepung Selanjutnya kita akan ulen Menggunakan tangan yang bersih Ulen sampai kalis Kalau menurut kalian kurang Kalian bisa tambahkan tepungnya lagi Tepung ketan ya Jangan salah Resep ini tanpa menggunakan tepung beras Jadi cuma satu macam tepung aja Nah ini udah bener-bener kalis Elastis Dia gak lengket sama sekali Udah bagus banget Kalau teksturnya udah pas kayak gini Kering tapi dia lembab Gak terlalu lengket Berarti kita udah boleh masukin pasta pandannya Masukin secukupnya aja Nanti kalau kurang baru ditambah gak apa-apa Yang penting jangan terlalu hijau banget Nanti jelek Diaduk rata Ulen menggunakan tangan aja Biar rata Membuat klepon ini sebenarnya sangat gampang Tapi kalau misalnya kita salah resep Atau salah teknik Dia bakal keras dan tidak kenyal Jadi harus bener-bener Diikuti stepnya dengan baik ya Dan ini yang udah kita kasih warna Warnanya cakep Gak terlalu muda Gak terlalu tua Jadi udah bagus Sekarang kita sisihkan Kita siapkan bahan isian juga Gula merah Tapi sebelum kita membentuk Langkah baiknya kita rebus dulu Air di panci Untuk merebus kleponnya Agar nanti kalau udah siap dibentuk Bisa langsung direbus Tidak usah menunggu lama Nanti takutnya lengket di wadah Dan kelapanya pun udah siap kita kukus Jadi lebih cerah warnanya Terus wangi banget Ini untuk menghindari cepat basi Makanya kita kukus terlebih dahulu Panaskan air dan rebus sampai mendidih Usahain airnya banyak ya Kemudian sambil kita didikan air Kita juga masukin daun pandan Disini saya pakai 3 helai Lebih banyak lebih bagus Kita ikat simpul Supaya dia lebih wangi Hidupin kompor dengan api Kecil jenderung sedang Sampai mendidih Pertama-tama Kita taburi tangan kita Dengan sedikit tepung Supaya tidak lengket Kemudian ambil adonan yang warna hijau ini Ambil cukupnya aja Kita pipihkan Jangan terlalu tipis Supaya dia tidak Bocor Kemudian kita isi dengan gula merah Kita ambil sedikit Enaknya kalau bikin sendiri ini Bebas Mau pakai seberapa banyak Jadi bisa lumar-lumar juga Kita bungkus Menjadi bulat Pastikan tidak ada lagi yang bocor Nah sudah jadi Tinggal kita susun di piring Yang sudah kita taburin dengan tepung Biar tidak lengket Lanjutkan lagi stepnya sampai habis Kalau masih kurang rapi Kayak gini Tinggal kita bulat-bulatin aja Biar dia tidak bocor Lalu kita taburin dengan tepung Yang ada di piring Kemudian kalau airnya sudah mendidih Kayak gini Dan sudah wangi Masukkan dulu kelopon yang sudah jadi Rebus sampai mengapung Kalau belum mengapung Berarti belum matang Rebusnya harus tunggu sampai mengapung Baru kita atiriskan Kalau kalian takut lengket Kalian bisa masukin Satu sendok makan minyak Namun kalau sudah ada mengapung Kayak gini Langsungnya kita angkat Tapi maaf ya Masih belum terlalu mahir Membentuk Jadi masih agak jelek Kalau kalian Bisa lebih rapi Lebih bagus ya Kita angkat yang sudah mengapung Langsung aja kita masukin Kedalam baluran kelapa Nah kayak gini Kita langsung balurin aja Panas-panas Supaya dia lengket Ini gak ada yang bocor ya Jadi dia lebih cantik Warna hijaunya pas banget Nih Langsung aja kita angkat nanti Kalau udah terbalur Ini bisa jadi banyak Walaupun cuma pakai 250 gram Ini juga gak keras sama sekali loh Dia kenyal-kenyal gitu Walaupun pakai Tanpa pakai kapur siri Harum juga pandannya Karena kita rebus pakai Daun pandan asli Lakukan sampai habis Dalamnya lumer Lembut banget bun Ini jadinya mau 50-an Bisa 100 biji juga Kalau kalian kecil-kecil So thank you udah nonton video aku Jangan lupa di subscribe Like dan comment Thank you for watching See you on the next video Bye-bye